Assalamualaikum Kali ini kita jalan-jalan ke jalan Braga Bandung Bagaimana keadaan Braga di waktu siang hari dan malam hari Yuk ikutin terus ya Sampai habis video ini Di jalan Braga masih ada becak lho Alat transportasi tradisional sejak zaman dulu di Bandung Saat ini di kota Bandung masih diterapkan AKB Yaitu adaptasi kebiasaan baru Jadi semua orang wajib mematuhi protokol kesehatan Meski begitu di Bandung ini Keadaannya sudah seperti biasa Banyak banget pemunjung apalagi di waktu liburan Banyak hotel di kanan kiri di jalan Braga ini Jadi pengunjungnya menginap di hotel Dengan luasa jalan-jalan di jalan Braga ini Disini banyak pendagang robak juga ya Ada yang jalan jalan buah-jalan di jalan buah-jalan Atau rujak disini Namanya Segar juga lah kalau siang-siang Kemudian tuh dari jauh sudah kelihatan Yang jalan cilok Braga Makanan khas dari Bandung Juga ada yang jualan apa ya Jualan Jualan Ki Di Braga ini Banyak bangunan-bangunan tua Arsitek jaman Belanda Jadi indah banget Bangunannya Dari dulu Terkenalnya Identik Jalan Braga itu Penjual lukisan Ini sejak jaman dulu loh guys Penjual lukisan ini Bagus-bagus lukisannya Dan mereka masih tetap bertahan Sampai saat ini Ada bus Bandros namanya tuh Kita bisa puter-puter Dengan bus itu Di area Braga dan sekitarnya Disini Ada namanya Toko Atau Tempat makan gitu Cafe Jurnalisa Gak pagi Gak siang Gak malam Selalu penuh Dan ngantri Kalau mau kesini Saya tadi kan ngintip tuh Harganya Mie Dokdok Sekitar Rp35.000 Tuan belu peran coba ini Next video Kita masuk ya Kukur rame ya Instagram Mabel banget Draga ini Banyak sudut-sudut Buat foto-foto Kenang-kenangan Ya Kebanyaknya sih Mereka sambil jalan Sambil foto Begitu pula saya Disini Tapi gak sempat foto Cuma sekedar Jalan-jalan doang Siang ini Tidak begitu rame Tapi Bentar kita lihat ya Bagaimana keadaan Di malam hari Jalan Draga ini Ya itu ya Jalan Draga di waktu malam Aduh ini Rame banget nih Malam ini Karena kebetulan Malam minggu Saya lihat ya Saat jalan-jalan Di jalan Beraga Saya ingat Waktu jaman Di Bali Di jalan Legian Jadi Rasa Beraga itu Adalah rasa Legian Kalau kita lihat Di malam hari Gak percaya Jalan-jalan 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 Asik ya Baga di malam hari Banyak musik Banyak Lampu-lampu Pokoknya Keren Abis Jalan-jalan beragak rasa legian nggak percaya datang aja ke beragak yang pernah ke Bali pasti dia ngerasain mirip-mirip gitu walaupun mirip dikit mungkinan ya tapi rasanya dengan jalannya yang kecil juga sama seperti legian bedanya saat ini tidak ada turis yang lewat karena keadaan sedang tidak memungkinkan untuk wisatawan asing datang ke Bandung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini toko pertama saya baca tadi dibangun tahun 1930 aduh kakek saya belum lahir loh cafe jurnalisa rame juga kan malem-malem nggak siang nggak malem selalu ramai hai 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 coinslaman banget jadi tempat nongkrong karena di sisi kanan yang kiri banyak disediakan tempat duduk oke guys sekian dulu ya jalan-jalan kita ke Braga Bandung yang Braga Rasta Legian ini semoga jalan-jalan kali ini bermanfaat buat teman-teman yang mau liburan ke Bandung atau yang ada di luar kota Bandung untuk mengobati rasa kangennya dengan melihat video ini jangan lupa subscribe, like, komen dan share ke teman-teman kalian ya hidupkan juga tombol loncengnya ya agar setiap kita membuat video baru dapat diketahui terlebih dahulu terima kasih teman-teman Jifat selamat menikmati